Oke, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi B. Rizal, calon Ketua LPM Kelurahan Pampangan dan Dua Pulah, Kecamatan Lubur Pagailuang Kota Padang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, kami bergerak selama ini di bidang sosial. Sosial kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat, kemudian memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan Alhamdulillah, beberapa bulan kita ditakuti dan dihantui dengan penyakit COVID-19 ini atau penyakit corona. Karena kami dari Kecamatan Lubur Pagailuang membentuk sebuah wadah dengan nama Tim Relawan Kapuyak Kuniang. Dan Alhamdulillah, dengan adanya Tim Kapuyak Kuniang ini, kami dengan cepat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dibuktikan dengan pengambiran yang dinyatakan sebagai klaster terbesar kedua setelah pasaraya. Dalam tempoh kurang dari satu bulan, kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Sebagai gambaran, kami sampaikan sekitar satu bulan yang lalu, kita tercatat 72 orang masyarakat yang terpapar atau terkonfirmasi penyakit COVID-19 ini. Dan 68 dinyatakan sembuh, 2 meninggal, berarti tinggal 2 lagi. Jadi, dalam gerakan-gerakan yang kami lakukan selama ini, kami dibantu oleh Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil. Kemudian, 2 puskesmas yang ada di Kecamatan Lubur Pagailuang. Berserta seluruh lurah LPM, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kami bahu-membahu dalam rangka memutus mata rantai tersebut. Dan Alhamdulillah, kita sukses dalam pelaksanaan tersebut. Maka dari itu, ketika lepas dari persoalan COVID-19 ini, kita mengembangkan sayap. Mengembangkan sayap untuk melaksanakan dan membentuk perguruan pencak silat ini. Kita tetap menggunakan nama Kapolsek Kunyang. Dan Alhamdulillah, support dari Ketua Ipsi Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat, Ipsi Sumatera Barat, kita sangat di-supportnya, dan mudah-mudahan ke depan pencak silat ini akan bisa berkembang dan mengembangkan sayapnya ke depan. Itu harapan kami. Kemudian, terkait dengan pemilihan calon ketua LPM di Kelurahan Pampangan dan 22, Kami memang diminta kembali, makanya kami sampaikan diminta kembali ketika tahun 2011 sampai 2014 yang lalu, kami pernah menjabat sebagai Ketua LPM. Dan setelah itu, dua periode kita off dan digantikan oleh kawan-kawan yang melanjutkan program kita. dan sekarang sudah habis masa periode-nya, kita diminta kembali oleh masyarakat untuk bersama-sama mereka, bersama RT, RW, tokoh masyarakat lainnya. Dan Alhamdulillah, kita menyambut positif. Dengan niat, kita wakafkan diri kita, kita mulai dengan bismillah. Insya Allah, masyarakat berpihak kepada kita dan memberi amanah ini, kita akan bersama-sama kembali. Melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental. Dan yang lebih penting adalah pembangunan SDM. Sumber daya manusia ini sangat penting. Karena mengukur kadar kepintaran seseorang memang melalui SDM. Jadi, di kesempatan ini, kami juga menyampaikan kepada para pemirsa bahwasannya program-program kita adalah terkait dengan program pemerintah Kota Padang. Yang mana kita tetap melaksanakan betonisasi, kemudian mengisi bekal, disamping SDM tadi, mental, spiritual, kita harus isi itu, di tengah masyarakat. Kita tidak muluk-muluk dan kita tidak berjanji. Kita akan lihatkan, buktikan, kalau seandainya amanah tersebut disandang dan diberikan kepada kami. Insya Allah. Terima kasih telah menonton!